Kisah para Rasul Pasal 8 Dan Saulus setuju dengan pembunuhan terhadap Stephanus. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada hari itu terjadilah penganiayaan besar-besaran terhadap jemaat di Yerusalem. Semua orang-orang percaya yang ada di Yerusalem menyebar keluar ke wilayah-wilayah Judea dan Samaria, kecuali para Rasul. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stephanus dan menangisi kematiannya dengan suara nyaring. Sementara itu Saulus berusaha menghancurkan jemaat di rumah-rumah orang percaya. Ia masuk dari satu rumah ke rumah yang lain lalu menyerep baik laki-laki maupun perempuan dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Filipus memberitakan kabar baik di Samaria. Orang-orang percaya yang tercerai berai itu justru pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan kabar baik. Pada saat itu, Filipus pergi ke kota di wilayah Samaria dan memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang di sana. Setelah mendengar Filipus dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukannya, orang-orang di sana memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang ia sampaikan. Di antara mereka ada orang-orang yang kerasukan roh jahat. Filipus mengusir roh-roh itu keluar dari mereka dan roh-roh itu keluar sambil berteriak dengan suara yang sangat keras. Filipus juga menyembuhkan orang-orang yang lemah dan lumpuh. Ada sukacita besar terjadi di kota itu. Di situ juga ada seorang laki-laki bernama Simon. Ia dikenal di kota itu sebagai seorang yang memiliki ilmu sihir. Orang-orang Samaria sangat kagum terhadap Simon, karena itu ia menganggap diri orang penting. Semua orang, baik orang kecil maupun orang besar, selalu memberi perhatian kepada apa yang Simon katakan. Mereka berkata, Orang ini memiliki kuasa yang disebut kuasa besar dari Allah. Sudah sangat lama, Simon membuat orang-orang itu kagum dengan ilmu sihirnya. Tetapi orang-orang ini sekarang percaya dengan kabar baik tentang kerajaan Allah dan kuasa Kristus Yesus. Laki-laki dan perempuan yang menjadi percaya itu dibaptis. Bahkan Simon sendiri juga percaya. Setelah dibaptis, ia terus berada dekat dengan Filipus dan terus kagum melihat berbagai mujizat dan tanda ajaib yang dilakukan Filipus. Para rasul yang ada di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria sudah menerima firman Allah. Jadi mereka mengutus Petrus dan Yohanes pergi kepada orang-orang di kota Samaria. Ketika Petrus dan Yohanes tiba, mereka berdoa untuk orang-orang Samaria yang percaya agar mereka menerima roh kudus. Orang-orang ini telah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi roh kudus belum turun atas mereka. Ketika kedua rasul itu meletakkan tangan ke atas orang-orang itu, orang-orang itu pun menerima roh kudus. Ketika Simon melihat orang-orang itu menerima roh ketika rasul-rasul meletakkan tangan atas mereka, maka ia pun menawarkan uang kepada rasul-rasul. Simon berkata, Berikan juga kuasa itu kepadaku, supaya ketika aku meletakkan tangan atas seseorang, ia akan menerima roh kudus. Tetapi Petrus berkata kepada Simon, Binasalah uangmu itu bersama-sama dengan kamu, karena kamu pikir kamu bisa membeli karunia Allah dengan uang. Kamu tidak dapat melayani bersama kami, karena hatimu tidak benar di hadapan Allah. Karena itu, bertobatlah, berbaliklah dari pikiran yang jahat itu, dan berdoalah kepada Tuhan, semoga, jika mungkin, motivasi hatimu diampuni. Sebab aku melihat kamu penuh dengan kepahitan, dan tidak dapat menahan diri dari kejahatan. Jawab Simon kepadanya, Berdoalah kepada Tuhan, demi aku, supaya yang kamu katakan itu tidak terjadi padaku. Setelah Petrus dan Yohanes memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus, dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di kota itu, mereka pun kembali ke kota Yerusalem. Dalam perjalanan itu, mereka memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tinggal di desa-desa di wilayah Samaria. Filipus mengajar orang Etiopia. Kemudian, seorang malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus, katanya, Bersiap-siaplah dan pergilah ke selatan, ke jalan yang turun dari kota Yerusalem menuju kota Gaza, yaitu jalan yang melintasi gurun. Maka, Filipus pun bersiap-siap dan pergi. Dalam perjalanan, ia melihat seorang sida-sida dari negeri Etiopia. Seorang sida-sida memegang jabatan penting karena bertanggung jawab mengelola keuangan Sri Kandake, Ratu Etiopia. Pejabat ini pergi ke kota Yerusalem untuk beribadah. Pada waktu itu, ia sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Maka roh berkata kepada Filipus, Pergi dan dekatilah kereta itu. Maka Filipus pergi menuju ke kereta itu dan mendengar pejabat itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. kata Filipus kepada pejabat itu. Apakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca? Jawab pejabat itu kepadanya, Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskannya kepadaku? Maka ia pun menyuruh Filipus untuk naik ke dalam kereta dan duduk bersamanya. Bagian dari kitab suci yang sedang ia baca adalah sebagai berikut. Seperti domba yang dituntun ke tempat penyembelihan dan seperti anak domba yang tidak bersuara di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Ia dipermalukan dan semua haknya diambil. Siapakah yang akan mengingat keturunannya hidupnya di bumi telah berakhir? Pejabat itu berkata kepada Filipus, Tolong, katakan kepadaku siapakah yang dibicarakan oleh Nabi ini? Apakah ia berbicara tentang dirinya sendiri? Ataukah tentang orang lain? Lalu Filipus mulai berbicara menggunakan bagian kitab suci yang dibaca pejabat itu dan menjelaskan kabar baik tentang Yesus. Saat mereka sampai di tempat yang berair, pejabat itu berkata, Lihat, disitu ada air. Apakah ada yang melarang aku untuk dibaptis? Jawab Filipus kepadanya, Jika Tuhan percaya dengan sepenuh hati, Tuhan boleh dibaptis. Dan pejabat itu menjawab, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Segera pejabat itu menyuruh keretanya berhenti, lalu keduanya turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, roh Tuhan membawa Filipus pergi dari tempat itu sehingga pejabat itu tidak melihatnya lagi. Tetapi pejabat itu melanjutkan perjalanannya dengan bersuka cita. Kemudian, Filipus muncul di sebuah kota yang bernama Asdod. Sambil berjalan menuju ke kota Kaisaria, ia memberitakan Injil kepada orang-orang di semua kota yang dilewatinya. Terima kasih telah menonton!